Intro Akibat hilang kendali mobil Daihatsu menabrak pohon perindang dan dua unit sepeda motor yang terparkir di Jalan Umum Udayana Banjar Antugan Desa Blabatuh, Kecamatan Blabatugianya, Senin 11 Oktober sekitar pukul 15.45 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa itu bermula ketika mobil Daihatsu yang dikemudikan dari Ahmad Alvinas, alamat dusun Karab Lucok, Banyuwangi datang dari arah utara menuju ke selatan. Setibanya di TKP, tiba-tiba pengemudi hilang kendali dan menabrak pohon perindang dan dua sepeda motor milik Niwayan Suwani dan Nimadi Medi yang terparkir di trotoar di sebelah timur jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di konfirmasi terpisah selasa 12 Oktober, Kapolsek Blabatuh AKP Yoga Widiat Moko mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tim Bali Ekspres melaporkan.